Intro Renungan kita kali ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Efesos 1 ayat 3, fasa 5 ayat 8-10 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sahabat Alkitab di bagian awal surat Efesos berulang kali disebutkan fasa di dalam Kristus. Ya, intinya segala berkat rohani dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Berkat-berkat rohani ini kita nikmati sekarang, saat kita masih hidup, saat kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita dipilih, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, segala dosa kita telah diampuni, dan berkat-berkat rohani lainnya. Dalam Efesos 5 ayat 8-10 disebutkan, Kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mengapa? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Setiap hari dalam hidup ini biarlah kita berkata, Tuhan Yesus Kristus, pimpin saya hidup sebagai anak terang, hidup berkenan di dalammu, berbuah sesuai kehendakmu. Amin. Terima kasih telah menonton!